Kita akan informasi yang pertama, sebuah kapal getek yang ditumpangi satu keluarga berjumlah enam orang tenggelam di perairan Sungai Musi. Diduga akibat terasnya arus Sungai Musi. Tiga orang berhasil menyelamatkan diri, sementara tiga orang lainnya meninggal dunia. Sebuah kapal getek yang ditumpangi oleh satu keluarga berjumlah enam orang tenggelam di perairan Sungai Musi di dusun dua desa sejagung kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin pada Sabtu sore pekan lalu. Enam orang penumbang ikut terseret ke perairan. Tiga orang berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian sungai, sementara tiga orang lainnya tenggelam. Dua korban meninggal atas nama Anita berusia 52 tahun dan Susmala 50 tahun telah ditemukan. Sedangkan jasad satu orang lainnya atas nama Jamaludin berumur 40 tahun ditemukan pada hari kedua pencarian pada siang hari. Korban atas nama Jamaludin berumur 40 tahun telah ditemukan oleh tim Sargabungan yaitu 300 meter dari tempat kejadian. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi dan diberikan penanganan sesuai dengan kondisi korban. Dan korban yaitu dievakuasi ke rumah duka yaitu yang berada di Palembang menggunakan speedboot. Sebelumnya rombongan satu keluarga yang berasal dari Palembang ini hendak mengunjungi rumah keluarga di desa Sejagung kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Di tengah perjalanan kapal getek yang ditumbangi dihantam derasnya air sungai Musi yang sedang pasang. Mohd Tardian Syah melaporkan dari Banyuasin.